Halo, Kak Tasya Kamila. Selamat siang, Yoters semuanya. Selamat siang. Siska, apa kabar? Apa kabar? Aku baik. Kak Tasya, gimana kabarnya? Kabar baik, Alhamdulillah. Semoga semua teman-teman yang nonton hari ini juga dalam keadaan sehat ya. Yes, pastinya. Gimana keluarga Karandi, Muldian, Arashya? Sehat juga, Kak? Alhamdulillah, semuanya sehat. Alhamdulillah. Wow, Kak Tasya ini luar biasa sekali loh ya. Dan beberapa waktu kemarin sempat trending juga videonya ketika menemani Kak Rendi berjuang ya. Melawan sakitnya luar biasa sekali. Sejak kecil sampai saat ini menjadi seorang ibu. Karena tentunya nggak mudah ya menjalankan peran menjadi seorang ibu juga. Nah, tapi aku yang menarik adalah Kak Tasya Kamila ini tidak terus ya untuk mengutamakan pendidikan ya. Karena kata ini sempat waktu itu S1-nya di UI ya, Kak ya? Betul. Nah, kemudian kita lanjut S2-nya di? Di Columbia University di New York. Wow, di Columbia University di New York. Tapi tentunya meskipun ya artis yang berkecimpung di dunia entertainment, tapi tidak pernah menomorduakan seorang pendidikan. Ya, aku pengen tanya nih, menurut Kak Tasya kenapa sih pendidikan? Ya, aku sering banget tuh dapet pertanyaan. Udah dari 20 tahun yang lalu, udah menghasilkan gitu ya di dunia entertainment. Udah berkarir di dunia entertainment. Terus sebagai yang memiliki tim song, libur telah tiba dan menghiasi liburan kalian gitu kan. Tapi kok aku malah doyannya sekolah gitu. Bahkan sampai S2 gitu kan. Yang pertama, aku emang dari dulu itu punya cita-cita dan keinginan. Pokoknya pendidikan aku itu jangan sampai cuma S1 aja. Seenggaknya pendidikan aku harus S2 gitu. Terus selain itu ya, tentunya aku merupakan orang yang suka banget belajar. Aku senang banget kalau aku bisa dapet pengetahuan dan juga skill baru. Selain apa yang udah aku lakukan dan juga dapatkan di dunia entertainment. Terus menurutku ketika kita mengenyam pendidikan, ketika kita menemukan pendidikan. Kita tuh nggak cuma mendalami keilmuan di bidang yang kita geluti aja. Tapi kita juga memperluas wawasan kita. Terus dengan pendidikan, pendidikan itu tentunya membentuk pola pikir kita dan gimana kita bisa menganansis masalah and come up with the solutions. Terus mengasah hard and soft skills kita juga. Dan tentunya pendidikan itu bisa memberikan kesempatan untuk kita menemukan ide-ide baru. Dan menurutku salah satu yang terpenting adalah pendidikan juga bisa memperluas network kita. Sering loh soalnya guys, rejeki itu datangnya dari teman atau dari kenalan kita. Dan dengan network yang luas dari pengalaman kita berkuliah ataupun mengumum pendidikan, kita pun juga jadi memperluas kesempatan kita gitu untuk bekerja atau untuk mengerjakan hal-hal yang ingin kita kerjakan. Itu sih kurang lebih yang aku rasakan dari pendidikan dan salah satu motivasi ataupun semangat aku juga untuk bisa meraih pendidikan sambil sibuk-sibuk di dunia entertainment adalah karena aku dapat wejangan juga dari almarhum bapak aku yang bilang bahwa kalau uang itu bisa aja habis tapi kalau ilmu itu nggak akan ada habisnya. Wow, luar biasa sekali ya wejangan dari almarhum bapaknya. Tapi yang menarik nih, Katasia ini bukan hanya aktif di dunia pendidikan, ya entertain juga, tapi juga di dunia lingkungan, ya bidang lingkungan. Khususnya karena Katasia ini ada ikut gerakan kampanye lingkungan yaitu Green Movement Indonesia. Nah mungkin boleh diciptakan nih ke yoters semua. Ya, jadi awal mula aku berkecimpung di dunia lingkungan itu justru karena di tahun 2005 aku dipilih sama Kementerian Lingkungan Hidup, dulu belum gabung sama Kementerian Kehutanan ya sebagai Duta Lingkungan Hidup. Dulu itu aku masih SMP, aku masih belum banyak juga tahu permasalahan lingkungan yang terjadi. Dulu juga aku dinobatkannya sebagai Duta Lingkungan Cilik gitu kan, karena masih cilik, tapi berjalan-jalan waktu dikasih makan gitu ya udah gede, sekarang namanya Duta Lingkungan aja gitu. Dan menjadi Duta Lingkungan aku jadi banyak belajar soal isu-isu yang terjadi pada lingkungan kita, bagaimana kita bisa menjadi solusi untuk berbagai tantangan dan juga permasalahan lingkungan. Dan aku juga jadi banyak pengalaman untuk bersosialisasi, melakukan sosialisasi juga, mengajak masyarakat untuk cinta dan pendulu terhadap lingkungan. Nah, kalau sebagai Duta Lingkungan emang tugasnya lebih banyak terkait soal sosialisasi. Terus kita juga, aku sempat keliling Indonesia tuh untuk melihat kekayaan alam Indonesia, terus juga untuk melihat langsung gitu ya tantangan-tantangan lingkungan yang dihadapi oleh berbagai kota di Indonesia. Dan tentunya aku juga banyak melihat inovasi dan juga solusi soal pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh baik pemerintah daerah, perusahaan, ataupun para penggerak lingkungan gitu. Jadi sangat-sangat menginspirasi aku dan memotivasi aku juga gitu ya, bahwa platform aku sebagai public teacher itu harus aku gunakan nih untuk bisa menyuarakan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah untuk mengajak masyarakat untuk cinta dan pendulu terhadap lingkungan. Nah, kemudian setelah 10 tahun jadi Duta Lingkungan, yaitu di tahun 2015, akhirnya aku memutuskan, aku pengen deh kayaknya kegiatan aku di bidang lingkungan ini lebih sustainable lagi, terus bisa memberikan wadah juga untuk lebih banyak lagi orang-orang, khususnya anak muda untuk terlibat di suatu gerakan soal lingkungan hidup ataupun pendidikan lingkungan hidup. Makanya aku mendirikan yayasan yang namanya Green Movement di Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di yayasan dimulai dari kita lakukan school-to-school program, kita memberikan training gitu ke sekolah-sekolah, ke anak SMP, SMA, anak pesantren juga, soal easy green living, gimana caranya bisa hidup ramah lingkungan, isu-isu lingkungan yang terjadi di sekitar kita, dan ada juga program adopsi pohon gitu. Terus ketika aku S2 di Columbia University, memang yayasan aku nggak banyak aktivitasnya gitu ya, karena kan aku pun juga di Amerika gitu. Tapi Alhamdulillah tetap bisa memanfaatkan network di yayasan aku untuk berkontribusi gitu buat Indonesia untuk melakukan proyek gitu buat Indonesia bersama Columbia University gitu. Jadi ketika di tahun 2017 kemarin, aku sama teman-teman di Columbia University, dibantu sama yayasan aku juga, kita melakukan pilot proyek untuk membangun fasilitas biodiesel sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan untuk menghidupkan listrik di satu sekolah di desa Tanggedu di Sumba Timur. Terus kegiatannya apa lagi ya? Baru-baru ini aku dan yayasan kita bekerjasama dengan perusahaan FMCG dan juga retail, kita mengadakan fasilitas dropbox sampah kemasan di beberapa titik di Jabodetabek. Jadi ada tempat sampahnya gitu yang terpilah ya untuk sampah-sampah kemasan, untuk sampah-sampah anorganik, jadi sampah-sampah kayak botol plastik, terus kemasan karton, dupleks, botol kaca, itu tuh kita sediakan tempat sampahnya jadi masyarakat bisa membawa sampahnya ke dropbox sampah kemasan tersebut untuk dikelola gitu, untuk diolah lagi, untuk didaur ulang. Jadi ini merupakan program yang mendukung pengurangan timbulan sampah di TPA dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat supaya mereka terbiasa memilah sampah dan juga mendaur ulang sampah anorganik. Untuk pengelolaan sampah organiknya, kita juga kemarin sempat bekerjasama sama e-commerce yang berbasis lingkungan. Dan kita juga bikin program cerita kompos gitu ya. Kita bikin produk komposting kit untuk pemula supaya teman-teman semuanya bisa tahu caranya gimana sih mengolah sampah organik di rumah. Wow, banyak sekali program yang dilakukan oleh Green Movement Indonesia ini ya Kak ya. Sejak tahun 2017 tadi ya. Nah tapi yang menarik adalah Kak Tasya ini pendidikan, maksudnya kuliah ya. Kuliah itu kan nggak buah, apalagi buat semua yang belajar online rasanya tuh kayak udah humet, stres, tapi gimana rasanya bisa, caranya nih supaya bisa berkarya juga di bidang non-akademik nih. Bagaimana bagi waktunya adalah yang sebagainya. Mungkin Kak Tasya bisa sharing tipsnya? Iya. Aku salut banget sih jujur sama teman-teman yang sekarang sambil kuliah online ataupun sekolah online ya, karena ini bener-bener masa-masa yang menantang banget bagi kita semua dan aku cuma pengen kasih positivity dan juga semangat buat teman-teman yang masih kuliah. Sayang banget ya belum bisa dilakukan secara tatap muka, tapi tentunya kesehatan adalah prioritas kita dan aku doakan semoga teman-teman semuanya sehat Indonesia cepat pulih dan sehat lagi. Dan juga tentunya supaya teman-teman semangat terus kuliahnya. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, gimana sih caranya supaya kita bisa terus berkarya gitu ya, terus melakukan berbagai aktivitas di tengah-tengah kesibukan kita juga dalam menempuh bidang akademis atau menempuh pendidikan gitu. Kalau menurut aku sih ketika kita pengennya banyak, terus juga aktivitas kita juga banyak, maka kita harus bisa memanage waktu dan juga prioritas dengan baik. Dan tentunya itu semua harus dilakukan dengan penuh komitmen dan dengan disiplin. Nah, tips dari aku, kalau kamu kayaknya tuh punya semangat dan passion yang besar gitu dan kayak pengen juga dong kayak berkarya ataupun bikin proyek apa gitu ya di luar kampus, gimana cara memanagenya nih semua itu ya, gimana cara supaya nggak overwhelmed gitu. Menurut tuh sih caranya dari ide kamu, dari passion kamu itu bisa mungkin dituliskan gitu ya, ataupun kita tuangkan menjadi sesuatu, misalkan dari goal yang besar gitu ya, kita breakdown gitu, jadi langkah-langkah kecil ataupun target-target kecil yang achievable. Jadi, kamu mungkin tentukan dulu goal besar apa nih yang mau diraih misalkan by next year gitu ya, dari goal besar tersebut, coba diurai deh jadi langkah-langkah dan juga target-target kecil yang achievable. Nah, dari situ kita breakdown lagi nih, kita bisa tahu nih kira-kira itu terbatas. Jadi, kita harus tentukan nih dengan skala prioritas, mana kegiatan yang penting dan mendesak sehingga harus dilakukan terlebih dahulu, mana kegiatan-kegiatan yang belum mendesak, jadi mungkin bisa kita rencanakan kapan mau dikerjakan gitu ya, dan mana kegiatan-kegiatan yang mungkin ini merupakan cuma distraksi doang dan sebaiknya dibindari gitu. Intinya sih, kalau menurut aku, set your goal, break it down to achievable steps, terus manage your time and priority well, and be committed. Woi, semuanya tepisan, oh iya tipsnya. Nanti sudah ada pertanyaan dari audiens yang masuk dalam komentar YouTube yang nonton, dari Chris Monandar, Kak Tasya, apa pentingnya peran pendidikan dalam merealisasikan cita-cita? Balik lagi sih, seperti yang tadi udah aku sampaikan gitu ya, pendidikan itu tuh nggak cuma buat kita memperdalam keilmuannya aja gitu ya, bukan cuma kita mau tahu soal bidang yang kita geluti aja gitu, tapi kan itu juga membuka wawasan, kemudian juga membentuk pola bikin kita, terus juga menentukan juga gimana cara kita bisa menganalisis masalah dan come up with the solution, dan yang terpenting ya, balik lagi, pendidikan itu juga memberikan kita kesempatan untuk ketemu sama orang banyak, untuk bisa terkoneksi gitu. Misalkan dengan dosen gitu, kita jadi tahu field ini tuh kayak gimana sih, in reality gitu ya, bidang ini tuh seperti apa sih, terus kita bisa ngobrol sama dosennya gitu kan, kita bisa tanya-tanya, ternyata bidang pekerjaan ini seperti ini, dan kita akhirnya jadi terinspirasi juga, ataupun kita jadi tahu gitu, oh kira-kira ini sesuainya sama passion kita, kira-kira ini bisa menjadi jalan nggak untuk kita melakai cita-cita kita, jadi bisa memberikan kesempatan juga gitu ya, untuk terkoneksi dengan banyak orang, untuk bisa terhubung dengan berbagai kesempatan, yang mana mungkin itu adalah merupakan langkah-langkah untuk kita bisa mencapai cita-cita kita, ataupun jalan untuk kita bisa mencapai cita-cita kita. Nah, tapi, orang nih cita-citanya tinggi nih, kata Syah, pengen jadi YouTuber dengan subscriber jutaan, tapi pengennya tuh siap gitu, nah kira-kira contoh case seperti ini nih, kira-kira apa sih mental yang harus dipunyai oleh anak muda zaman now, untuk meraih cita-citanya? Sebenarnya kalau untuk anak muda gitu ya, kira-kira mental apa yang harus dibangun, kalau menurut aku sih yang pertama adalah resilience ataupun ketangguhan. Dengan segala tantangan yang kita hadapi, kita harus punya mentalitas resilient atau tangguh gitu, di mana kita yakin gitu, bahwa kita memiliki kemampuan untuk bisa menghadapi tantangan ini, dengan resilient kita juga berarti nggak mudah menyerah, dan kita bisa bangkit kembali ketika kita terjatuh gitu. Selain itu, kalau menurut aku mentalitas apa ya, yang harus anak muda miliki, ya harus punya rasa percaya diri juga, supaya kita bisa dan juga mau untuk bergerak dalam memaksimalkan potensi kita. Percaya diri itu bukan berarti arogan ataupun narsis ya guys, tapi as in, believe in yourself, trust, ataupun percaya akan kemampuan, kapasitas, dan juga penilaian diri kita sendiri gitu. Tentunya percaya diri ini juga erat kaitannya sama self-love, kalau teman-teman sering dengar gitu ya, self-love, bahwa ya setiap orang pasti punya flaw gitu, tapi kita ini tuh juga punya banyak banget loh kelebihan yang patut kita syukuri, jangan sampai kita cuma fokus di kekurangan kita doang, dan akhirnya melupakan berbagai nikmat dan juga kelebihan yang udah Tuhan berikan kepada kita. Jadi, coba belajar untuk mencintai diri kita sendiri dengan mengakui berbagai kelebihan, kemampuan, potensi yang kita miliki, dan tentunya coba berdamai dengan diri kita sendiri, and send love to the imperfect parts of you, supaya kita juga bisa percaya diri gitu, dan akhirnya mampu untuk memaksimalkan potensi kita. Because everyone is unique and you are awesome. Mentalitasnya kayak gitu tuh yang harus kita punya. Harus kayak gitu ya Yoters ya, mentalitas percaya diri dan juga self-love ya. Ini berikutnya ada di daya, Emir, selamat siang Tasya. Saya ingin tanya, gimana nantinya Kak Tasya mengajarkan soft kill ke anak kakak? Terima kasih sebelumnya. Boleh bisa? Tentunya kalau untuk anak itu, mereka benar-benar sangat memperhatikan gitu ya, dan juga mereka itu belajar dari kehidupan sehari-hari, dari apa yang kita lakukan, apa yang kita tanamkan gitu kan. Dan gak jarang cara mereka belajar adalah dengan bermain gitu. Jadi di setiap apokun yang aku lakukan, tentunya kalau untuk anak gitu ya, aku harus aware dan juga paham gitu, bahwa ini tuh momen pembelajaran setiap hari, every second is a learning moment for my kid gitu. Jadi setiap saat itu, anak itu tuh benar-benar belajar dari kita, dari lingkungan yang, di mana ia tumbuh gitu. Jadi yaudah dari kitanya sendiri dulu, ya harus tanamkan dan juga contohkan gitu ya. Kalau kita ngomongin soft skills kan, berarti values, ataupun berbagai macam cara interpersonal skills gitu ya, berbagai macam kemampuan-kemampuan yang mungkin membuat ia bisa tumbuh menjadi anak yang soleh, jadi anak yang baik hatinya, menjadi anak yang resilient yang tadi aku bilang ya, dan menjadi seorang anak yang juga empati gitu, dan baik lah gitu terhadap sesama. Itu sih paling dari apa dulu deh, dari apa yang kita perbuat sehari-hari gitu. Cara ngajarinnya sih gitu sih, kitanya sendiri dulu sebagai orang tua gitu, aku gitu sebagai orang tua, harus mencontohkan yang baik, harus bertukur kata yang baik juga, terus harus menciptakan lingkungan yang dia pun juga bisa tumbuh dan juga bisa berkembang dengan baik gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus jadi contoh yang baik ya untuk anak kita ya Kak ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan yang dia cinta, selamat siang Kak Taya, pengen bertanya tips dari Kak Tasha, untuk semangat belajar kita tidak hilang, agar terang dan impian kita Kak. Sorry, tadi terputus, putus-putus, boleh diulang pertanyaan ya? Oke, aku ulang? Baik ya, dari pertanyaan yang dia cinta, selamat siang Kak Tasha, pengen bertanya tips, gimana cara Kak supaya semangat belajarnya tidak hilang dan agar kita tidak menyerah pada tujuan dan impian kita? Terutama, kalau menurut aku sih yang paling utama ya, kita harus bisa find your motivation gitu, bisa menemukan motivasi gitu, motivasi apa yang mau kita raih, dan tentukan target. Jadi balik lagi sih sama, seperti yang tadi aku bilang gitu ya, it helps kalau kamu tuh bisa nge-breakdown, kayak kira-kira target apa yang mau di-achieve di minggu ini, tugas-tugas mana yang kira-kira mau kamu kerjakan, terus mungkin kegiatan lain apa yang mau kamu kerjakan, dan temukan motivasi gitu ya, dan semangat untuk mengerjakan hal tersebut gitu. Mungkin motivasinya pengen mendapatkan nilai yang terbaik gitu, jadi kita tetap semangat mengerjainnya, atau motivasinya mungkin pengen cepat-cepat kelar gitu ya, jadi kita harus kerjakan dan nggak boleh ditunda-tunda gitu. Kalau buat aku sih aku punya satu filosofi gitu ya, ketika aku lagi males-malesan gitu, ataupun lagi agak demotivasi gitu ya dalam belajar, filosofi aku adalah libur telah tiba gitu, jadi motivasi aku adalah libur telah tiba. Selama belum libur, maka nggak boleh nyerah dulu, karena yang namanya sekolah, yang namanya kuliah, itu pasti ada liburnya, itu ada termnya gitu, karena itu ada semesternya, nggak mungkin kayak kamu sekolah bener-bener full satu tahun, nggak ada liburnya gitu. Jadi selama belum libur, jangan nyerah dulu. Bisa dihitung tuh, misalkan kayak, oke, tiga minggu lagi nih libur, jadi sekarang walaupun kayak udah banyak banget nih tugas, udah kayak penat banget, nggak boleh nyerah dulu. Harus terus push, push ourselves to the limit, gitu ya, baru nanti bisa mager-magerannya, leah-leahnya pas libur telah tiba. Tapi tentunya, your overall wellness gitu, kesehatan kalian, dan juga wellness kalian tuh penting banget gitu, jadi jangan sampai kita terlalu fokus untuk belajar, sampai-sampai kita burnt out gitu, jangan sampai kita terlalu mejar target banget, sampai-sampai kita melupakan kesehatan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa nge-balance gitu ya, menyeimbangkan semuanya antara belajar, bersosialisasi, dan juga beristirahat, ataupun take care of ourselves. Jadi itulah yang harus diseimbangkan. Dan caranya biar semangat, kalau aku sih gitu, salah satu motivasinya adalah libur telah tiba. Jadi sebelum libur, jangan patah semangat dulu, karena nanti bisa kok kita leah-leah, dan kita bisa nonton binge watching, drakor, ketika libur. Tapi sekarang jangan menyerah dulu, terus semangat. Tapi aku penasaran nih, Katasha ini kan positif vibe banget ya, tapi pernah nggak sih ada di titik terendah, yang bener-bener rasanya nggak ada lagi, nggak ada lagi rasa untuk pengen bang gitu, pernah nggak sih di titik terendahnya Katasha? Pastinya kalau ngerasa down, ataupun kayak ngerasa capek banget, ataupun ngerasa kayak udah penat banget gitu ya, ataupun ngerasa kayaknya tuh udah melakukan yang terbaik, tapi hasilnya nggak sesuai gitu kan sama ekspektasi. Pernah pastinya pernah merasa itu. Ketika aku S2 pun juga salah satu titik terendah adalah, waktu itu aku pas lagi kuliah, jauh dari keluarga, tiba-tiba papa aku dipanggil Allah gitu kan, papa aku meninggal, terus aku nggak bisa pulang, nggak bisa ke pemakamannya, itu juga salah satu yang membuat aku sedih, dan juga merasa, merasa ya things went hard lah at that time gitu. Cuman, aku nggak mau berlarut dalam kesedihan, aku nggak mau berlarut dalam, dalam keterpurukan gitu ya, jadi aku lakukan apa yang membuat aku nyaman dulu gitu, jadi kita harus acknowledge that, misalkan kita kayak we're not doing okay gitu, atau kayak kita lagi ngerasa nggak enak gitu, kita harus acknowledge itu dulu gitu, kita harus ya kita rasakan gitu ya, bahwa emang ini kita lagi berada di posisi yang nggak enak gitu, dan kita cari-cari aja sendiri gitu, kira-kira apa ya yang bisa membuat kita merasa enakan gitu. Kalau aku sesimpel makan makanan yang enak, ataupun sesimpel kayak masak makanan di Indonesia, ketika aku kuliah di luar negeri gitu, itu udah memberikan aku sense of apa ya, homey dan juga kenyamanan gitu ya, sense of comfort gitu, sehingga aku bisa semangat lagi nih untuk produktif. Jadi ketika memang kita lagi down banget, dan kayaknya nggak bisa produktif gitu, well, take some time off gitu ya, take care of yourself first, ya kita perhatikan wellness kita sendiri, dan temukan cara gimana sih caranya, supaya kita bisa semangat lagi, apakah dengan makan-makanan yang enak, ataupun dengan berolahraga ringan gitu kan, carilah cara untuk kalian mungkin berpikir jernih dulu, dan nggak penat lagi, baru abis itu kerjakan lagi gitu, apa yang mau dikerjakan. Nah tadi berhubungan sama wellness nih, karena kan sekarang lagi happening banget soal mental health ya, nah dimana banyak cewek ini khususnya perempuan ya, mereka merasa insecure ya, tapi gimana caranya untuk kita sebagai anak muda, supaya menghilangkan rasa insecure itu nih katakan. Iya, aku paham banget sih, soalnya di era social media yang kayaknya tuh terbentuk dengan hiperrealitas ini, sering banget ya kita jadi membandingkan diri kita sama orang lain dan jadi ngerasa inseg gitu ya, ngerasa insecure, suka kayak kok dia udah bisa gini, tapi kita belum ya, terus lagi scrolling-scrolling di Instagram gitu, suka kayak ngerasa, ih kok dia flawless banget ya, dah aku mah apa tuh, aduh kok aku kok gini-gini aja ya. Nah, menurutku untuk hal ini yang perlu kita lakukan adalah stop comparing ourselves to others. Jadi, stop comparing yourself to others, stop membandingkan diri kamu dengan orang lain, karena nggak banyak tuh manfaatnya ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi membuat kita insecure ya, dengan apa yang orang lain sedang lakukan. Karena tentunya kita dan orang lain itu pastinya beda, kita punya keadaan dan juga circumstances yang berbeda, kita punya kelebihan dan kekurangan kita masing-masing, jadi kita nggak perlu buang-buang energi untuk membandingkan. Justru kalau menurut aku, berbahagialah untuk kesuksesan orang lain, berbahagialah untuk kebahagiaan orang lain, karena mereka punya jalan mereka sendiri, mereka punya suratan takdir mereka sendiri, dan percayalah bahwa kebahagiaan mereka dan kesuksesan mereka itu nggak akan mengurangi nikmat yang Tuhan berikan buat kamu. Kamu pun bisa sukses, kamu pun bisa bahagia dengan jalanmu sendiri. So, focus on yourself, jadikan diri kamu sendiri sebagai benchmark gitu, jangan orang lain. Apakah hari ini kamu tuh udah lebih baik daripada kamu yang kemarin. Dan tentunya balik lagi tuh, cara menghadapi rasa insecure adalah dengan ya accept yourself, dari malah dirimu love yourself, bersyukurlah banyak-banyak bersyukur dengan nikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kamu, dan berbicara dengan orang yang bisa menjaga kamu, instead of bring you down. Nah, untuk mengakhiri sesi kali ini nih, Kak, boleh dong kasih top words untuk yachters semua di rumah. Ya, yachters semua, kita kan masih muda nih ya, jadi kita harus gunakan energi kita yang banyak ini, yang masih menghubung-hubung ini, untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Dan teman-teman dengan bergabung di yacht, dan juga di acara pada siang hari ini, berarti kalian juga udah one step ahead, kalian juga udah berusaha gitu ya, untuk selalu menjadi orang yang baik, untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. So, semuanya tetap semangat, aku doakan semuanya dalam keadaan sehat, dan tentunya tetap semangat dalam mengejar cita-cita kalian. Oke, tetap semangat juga Kak Tasya, semoga sehat selalu, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih, Kak Tasya. Bye.